Intro Assalamualaikum Nama gue Rio Sapam yang ngucapin ulang tahun ke Egy Hahaha Nyambung, 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 nyambung Barang nge-callback setoran Jujur Bang, masuk suci itu seneng gue Bang Followers instagram gue nambah 400 Dari 1200 jadi 1600 Nambah 400 seneng gue Tapi begitu liat Gilang iri gue Gilang tuh awalnya 400 masuk suci Sekarang 6500 naik 6000 loh Gilang Udah gitu yang follow dia tuh banyak-banyak aku centang biru Dia udah dapet job dari DM-DM instagram Gue 400 Bang, pas gue cek Rata-rata yang follow gue sapam ya Allah Hahaha Hahaha Ini mah bukan akunya yang centang biru Tapi seragamnya biru-biru ya kan Hahaha Maksud gue gini bisa gak sih gue juga masuk suci itu Pingin punya tongrongan baru gitu kan Iya, iya Ini tiap hari gue udah ngobrol sama sapam di dunia nyata Masa di instagram cek-catan lagi sama sapam ya Allah Kesel loh gue Bang Udah gitu nge-chat gue rata-rata nih ya Bang ini Bang keresahan gue tolong sampai di panggung ini Gila kan lu ya Hahaha Ngapain gue nyampein keresahan lu sapam Hahaha Orang gue sendiri juga sapam ya kan Bang Hahaha Gila lu ya Ngeselin banget lu sapam-sapam lu Hahaha Ngeselin banget sapam-sapam Sekarang juga ditonton sapam ngeselin banget kan ya Hahaha Hahaha Surya Hahaha Makanya kalo dikasih pilihan gua Milih dipolo sapam satu gedung kompas ini Atau satu orang berpengaruh mendingan satu gua Tapi Rosiana silalahi ya kan Hahaha Masih bisa gua banggain kemana-mana nih gua di follow Bu Rosi nih Daripada asep komandan kompas mau di banggain kemana ya kan Hahaha Asep komandan kompas mau banggain apa gua Hahaha Hahaha Paling gak kalo gua di follow Bu Rosi nih ya Kalo gua gak sukses di panggung ini dibikinin program gua Sapa Sukriti Petang Hahaha Sapa Sukriti Petang Hahaha Hahaha Beli sendiri Hahaha Jujur bang Satu-satunya finalis yang gak karantina tuh gua gitu Yang lain karantina Terus mereka suka dikasih liburan tuh Iya kan Gua gak ikut gak apa-apa gitu Tapi kurang aja ada yang kreatif nih bang Dia minta foto gua lengkap pake Instagram sapam Tiba-tiba di tag di Instagram Kompas TV loh Suci Kompas TV Nih fotonya nih Bang Nah tuh lu liat nih Hahaha Itu kedufan bang Tiba-tiba ada guanya berdiri begini ngapain Hahaha Hahaha Dia bilang katanya trim kreatif Biar lu ngerasain juga hype nya Udah gila kali trim kreatif ya Hahaha Hahaha Kan gua jaga juga dari mana sapam gak teriak-teriak Gitu gak gitu kan ya Gitu kan ya Sopan gua Hahaha Ini bang lagi berenang Dia ping Pim Gua ada sapam di kolam mana ngapain pake seragam lengkap ya kan Hahaha Hahaha Yang lebih kesel lagi gua ini bang nih Ini gua swab Kenapa yang jagain gua sendiri ya kan Hahaha Udah gila kreatif kreatif kompas TV nih Gua Rio makasih Hahaha Ya salah lagi swab Hahaha Yang ngejagain dia di rumah sendiri Waaah Aduh Cing ambil Cing ambil Rio Iya cing Gua sih masih ngerasa lo pidi ya Lo harus Gak natural gitu ininya Rio Delivery nya Apa Apa sih Dinamikanya itu gitu Oh iya cing Mungkin karena ini belum Belum terlalu ngebadanin atau gimana ya Oh Jadi buat gua tuh tetep Terasa gitu Kayaknya lo Ya harus ada yang pelan aja gitu Oh iya cing Kayak harus ada yang pelan aja Kayak lo Closing Itu juga tuh Menurut gua kayak harus ada yang kenceng padahal Padahal Jadi kayak gak jelas gitu terakhirnya gitu Isip Gitu Jadi harus ada yang pelan Harus ada yang kenceng gitu Kayaknya gak 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 dari hati gitu ininya Ya Tapi Apa nama premisnya menarik menarik gitu Dan Kalau untuk lucu ya lucu lah Gitu ya Gitu Makasih Cing Kalau menurut Mas Panji Mas Panji Ya gua Gua sih Lebih suka yang ini daripada yang tadi Menurut gua banyak banget nih yang lucu-lucu kayak Lu muka dengan nge-callback Egy Bagus menurut gua Satpam ya Terus Ngomongin bahwa followers lu Satpam semua Terus lu kaitin dari centrang biru ke seragamnya yang warna biru Bagus Terus Waktu lu marah-marah sama Satpam Yang minta dititipin keresahannya ke lu Terus lu bilang Gila lu ya Gila lu ya Kan Sampam juga Ya keresahan yang lu Lu coba buat sampein Gua juga tau gitu Ya kan gua Sampam gitu Itu juga lucu tapi Gua Gua Mengamini Ngomongan Cing Abdel Soal tidak naturalnya lu Karena gua inget Lu kan salah satu yang sering gua pake di Comica Monday Market kan Siap mas Manny Dulu tuh lu marah Karena memang situasinya itu Menyebalkan Lu suka ngomongin Bobby kan Bobby kan nyebelin banget gitu Ya Eh Bob ya namanya Bob Bob tuh kan nyebelin banget Sehingga lu marah Karena Bob aneh kelakuannya Jadi pas gitu Selalu tepat waktunya Nah Ini yang mungkin Cing Abdel rasa Rada kurang natural Terus terang gua juga bingung Gimana karena Kalo penempatan sih Penempatan yang harusnya lu marah-marah Tapi Tidak naturalnya juga Rada kerasa gitu Mungkin ini sesuatu yang Harus keluar bukan karena di design Tapi karena emang marah sendiri gitu Gua khawatirnya Karena by design itu Saking rapinya tuh lu kayak Nandain nih garis bawahin Yang marah-marah nih Yang marah-marah garis bawahin Garis bawahin Kerasanya kayak gitu Jadi kurang organic gitu Tapi secara sad sih Gua suka banget Makasih Kalo dari Radit Bagaimana? Iya gua agak bingung ya Karena Gua beda kayak dari Panji sama Bang Abdel gitu Karena buat gua baik-baik aja tadi Secara delivery gitu Siap Tapi entah kenapa Buat gua Tadi penampilan yang baik Dari Premisnya bagus Lo emang jago banget Bikin premis-premis yang menarik Dan biasanya tuh Pancelannya kurang tuh Tapi sekarang Pancelannya juga bagus-bagus Dan deliverynya juga Tanpa masalah Buat gue Gitu Itu aja Rio Mantap Makasih Bang Radit Gue setuju sama Bang Radit Kalo gua gak tau Gua kurang jeli atau apa Gua suka banget yang barusan Makasih Bang Gua suka banget kayak Kayak Hampir tidak ada masalah Tapi ada masalah sebenernya Kalo yang gua liat Tapi kalo overall lu tuh lucu banget Materinya gua suka Nyampe Gua bisa terima Tapi lu tuh yang gua liat Lu tuh fokus ke satu dan dua orang gitu Sebagai penampilan lu Ngeliatin uus mulu Abis itu Si Bang Panji ketawa Lu ke distrik ngeliatin Panji Maksudnya Lu tuh sendiri Versus panggung gitu Lu harus Gak boleh fokus sama satu orang Adil Adil Karena lu gak pernah ngeliat gue Kalo gua mau posikin diriku sebagai audience Gua jadi bete Kayak ngerasa gak dianggep Karena gak diliat Iya Kayak ngerasa diliat sama pria berseragam Waduh Waduh Tapi itu beneran Gua beneran kayak Iko dia kayak Menampil untuk orang gitu Bukan di panggung Tapi semuanya Kalo dari keseluruhan penampilan lu Ini keren banget Gua cabut kata-kata gua yang tadi pertama Halo 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 Saya Audrey Chandra Presenter di Sapa Indonesia Siang Perbaharuyo Informasi yang paling baru independen dan juga terpercaya Hanya di YouTube Kompas TV Jangan lupa Untuk subscribe Like comment Dan juga share ya Nah terakhir itu tuh Dinyalain loncengnya ya Untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa